Baik, dewearsana.com Sekarang saya akan menerangkan tentang simulasi kit melajah mikro Ini adalah file simulasi Proteus Dan bagaimana cara menjalani sebuah simulasi ini Kita dapat membuka sebuah program Arduino untuk membuat coding sederhana Disini saya menggunakan Arduino 1 Kita buka saja Kita minimize dulu Oke, misalnya genome loading Nah, sudah terbuka Mari kita open coding sampelnya Misalkan liquid crystal Auto scroll Dan mari kita edit properties dari sini Sesuai dengan simulasi Kita pakai dua Pin-pin yang digunakan Sesuai dengan simulasi Oke, bagaimana membawa coding ini pada simulasi Tentunya mudah saja Sebelumnya pada bagian ini Kamu harus mencintang compilation dan upload ini Apa gunanya Agar pada saat kita meng-compile Maka disini Akan tampil File hasil kompilasi Dan selanjutnya adalah Kamu harus mem-block Atau meng-copy file hasil kompilasi itu Lokasinya Baik, kita tunggu saja Sampai selesai Saya rasa tidak sampai 1 menit Dan langsung saja Block disini Dengan file yang berekstensi hex Lalu kamu dapat Meng-copy nya Disini saya menggunakan Control C Lalu kembali ke program simulasi Dan klik dua kali Pada IC microcontroller Lalu pada Program files Kamu dapat Mendelete disini Disini kita delete Atau jika sudah kosong Maka langsung dapat Control V Atau paste Dia pada kolom ini Nah, seperti itu Oke Itu artinya IC ini telah berisikan File hexa Dari hasil kompilasi tadi Sekarang mari kita Jalankan simulasinya Oke Maka bisa dilihat disini LCD sudah menyala Kita lihat LCD menyala Dan mensimulasikan Secara Nyata Apa yang Akan ditampilkan Pada hardware Disini terlihat Simulasi Sangat lambat Karena laptop saya Yang Load CPU nya itu Hampir Sudah 100% Sehingga Memperlambat Kinetia Processor Oke Itu adalah Simulasi Sederhana Dari Kit Belajah Belajah Mikro Disini juga Terdapat Sebuah Sensor LM35 Yaitu Sensor Suku Dan juga Terdapat Disini Kita lihat Terdapat 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 LDR Yang Kita gunakan Untuk Melihat Pengaruh Dari Sinar Rampu Disini Sebagai Simulasi Dan juga Ada Dua Buah Trimmer Untuk Nilai Analog Dan Lima Buah Button Dan Lima Buah LED Indikator Dan Sebuah Buster Tentunya Oke Sekian Cara singkat Menggunakan Simulasi Kit Belajah Mikro Terima Kasih Dwi Arsana Dotcom Dadah Tentunya Tentunya Tentunya